Hai ada beberapa harapan yang sempat tertunda dan beberapa rencana yang sempat terlewatkan mungkin dari beberapa hari channel ini seperti channel terbengkalai sepih dan tidak ada upload terbaru itu semua dikarenakan beberapa hari ini aku harus berbaring di tempat tidur dan beristirahat tapi mulai hari ini aku sudah bisa beraktifitas seperti mana biasanya namun untuk kali ini aku hanya bisa membuat konten yang apa adanya tidak mewah dan tidak menantang tapi semoga sahabat dan bapak ibu suka Hai sahabat sedelur dan bapak ibu jadi di kesempatan kali ini aku akan berkeliling keliling kampung mencari buah-buahan yang ada di kampungku ini dan aku sendiri mempunyai buah yaitu buah jambu ini pohonnya bisa dilihat kita ambil jambunya ini dah ini namanya jambu jenis jambu madu tapi yang merah merah seperti ini jadi kita coba dulu jambu ini manis tapi kandungan airnya itu tidak terlalu banyak tapi enak jadi selain jambu itu aku juga memiliki jambu lainnya aku memiliki dua jenis jambu yang satu lagi jambu madu juga tapi jenis yang berbeda kita cari dulu buahnya ya aku memulai video kali ini dari di halaman rumah orangtuaku dan nantinya aku akan jalan kaki untuk berpiring kampung aku udah mengambil jambu madu jenis apinya pokoknya entah jenis apa langsung aja aku cobain dulu jambu ini termasuk jambu madu yang jenis kandungan airnya itu banyak enggak seperti yang tadi tadi jenis jambu buah madu yang kandungan airnya sedikit jadi ini enak lah manis oke sahabat kita akan lanjut untuk menuju ke halaman-halaman warga karena disini buah-buahan buah-buahan itu milik warga semua jadi langsung aja nanti kita akan minta buah-buahan yang dimiliki warga selain terbaring dari sakit ada faktor-faktor lain yang membuat aku lambat upload yaitu kesulitannya aku untuk mencari ide konten nah ini adalah faktor yang sering aku rasakan beberapa hari sebelumnya aku sudah mencoba untuk berburu ikan namun gagal lalu aku mencoba mencari ide kembali dan tepat pada pemikiranku untuk berburu buah-buahan yang ada di desaku walaupun ini bukan musim buah-buahan tapi semoga aku bisa mendapatkan buah-buahan jambu putih ini jenis jambu beda lagi tapi kebanyakan disini memang pohon-pohon jambu ya buah-buah jambu jadi ini kita coba langsung aja rasa jambu pada umumnya karena ini masih kecil masih belum besar jadi rasanya itu agak-agak sepet agak sepet kan jadi tapi enak kalau ini besar enak jadi akunya nyari buah-buahan dengan jalan kaki dan keliling kampung dan aku juga membawa sebuah ada drone ini aku taruh tas samping aja jilang sengaja untuk jalan kaki Aduh udah buah lagi guys kita minta aja buah jambu juga karena disini musim itu musim jambu oleh kita ambil yang mana ya Oh ini yang agak besar Oh Aduh kursa ada cukup dua aja Oke kita dapet dua jambu langsung aja kita cobain langsung aja kita cobain ini jambu putih seperti jambu yang tadi aku minta di tetangga sebelah ini rasanya lumayan manis karena ini udah bisa untuk dimakan udah bisa untuk dipanen karena udah besar kalau tadi kan masih kecil nah itu jambu juga disini tuh musim buah jambu kalau buah lain belum berbuah ada pohonnya kayak mangga kayak yang lainnya itu tapi belum berbuah jadi kita minta buah-buahan udah berbuah aja sana nggak ada kita dari sini kita udah makan empat pohon tapi semua jambu kita mau mencari buah lainnya selain jambu ini juga ada buah tapi buah jambu banyak disini buah jambu nah seperti ini ini adalah buah sawo kalau di desa kita nyebutkannya sawo jadi kita coba dulu ini karena masih mentah dan banyak ketanya nih kalau udah mateng ini rasanya manis dan ini karena masih mentah jadi kita buang aja jangan kita makan Oke kita lanjut lagi nyari buah-buahan lagi karena disini tuh nggak musim buah-buahan ya kalau misalnya musim pun cuman satu jenis buah kayak hebat jambu terus kayak mangga itu musimnya musim buahnya itu enggak serentak enggak sama-sama Bang enggak sama-sama buah gitu jadi disini ya mungkin enggak disini aja sih di setiap daerah kayak gitu memang musimnya itu khusus kayak misalnya musim jambu musim jambu musim mangga kayak ada waktunya gitulah jadi aku mau lanjut lagi mencari buah-buahan di apa namanya halamannya warga langsung aja yuk jadi sahabat kemungkinan aku udah jalan sekitar lima ratusan meter lebih ya kemungkinan jadi ini aku berada di pertengahan desaku ya di pertengahan desaku mau di pertengahan di lanjut aja kita untuk berjalan dengan kedepan sana balap-balap lain jadi di tengah-tengah desaku ini ada pemakaman muslim ya itu dia pemakanan pemakaman muslimnya jadi di belakang pemakanan pemakaman musim pemakaman muslim itu ada pohon jambu jambu batu kalau dibilang kalau disini nyebutnya jambu klutok jadi kayaknya nanti kita nyoba ke belakang pemakaman itu nanti kita cobain buah jambunya jadi aku udah masuk di apa wilayah pemakaman muslim ya jenis jambunya itu seperti ini ini dia jenis jambunya kita ambil aja kita ambil jambunya kita coba dulu manis-manis kan ini rasa jambunya agak keras enggak seperti jambu yang sebelumnya kita makan enak tapi keras katanya jenis jambu ini keras tapi enak ya bila ada yang suka kalau enggak suka enak langsung aja aku mau jalan ke depan lagi ke sana karena disini udah kita cobain jambunya jadi disini ada ini buah apa namanya buah gambutan yaitu itu banyak ambil itu ambil hanya dari sini aja awas kanak duri itu lebih ambillah ya jangan di rusak tapi punya buahnya buahnya diambil ini ada buah gambutan dalamnya itu kayak markisa langsung kita cobain buah gambutan ini enggak agak manis rasanya manis dan enak ini buah ini biasa tumbuh di rawa-rawa di kebun-kebun dan ini tumbuh di pemukiman warga telan semuanya paling tumbuh nanti di perutmu apalah jadi aku mau lanjut ke depan sana untuk mencari buah lagi jadi aku diikuti para bucil-bucil kampungku tapi mereka enggak tahu dimana ada buah-buahan yang tinggi-tinggi ini ada pohon jambu 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 ada yang mateng ini kita sambil ambilkan semua merah-merah sini manis-manis kita ya maksudnya gitu lah jangan biar dimarai kalau sama orang kita tuh dia punya siapa wajah 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 walking heal Alto è nelpah wajah 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 wujah wajah wajah wise makan lah labung de appropriate iyalah masih mentah aku mendapatkan buah jambu bol biasa kami menyebutnya jambu jadi ini aku coba dulu Bang ini agak manis agak gede juga rasanya berpaduan normalis enggak malis hmm ya masih mencampu jamu jadi aku ini aku ini berada di belakang balai desa desa Sukamakmur dan di samping balai desa itu ada pondok di samping pohon jambu tadi ada pohon belimbing buah belimbing nah ini kita ambil satu aja karena banyak-banyak itu enggak bagus nanti nggak habis langsung aja kita untuk jalan ke depan jadi aku mau nyobain belimbing yang tadi aku ambil mantap jadi rasa belimbing itu rasanya silpat ini dalam rasanya itu sedikit asam sedikit manis sedikit sepatnya sepet betul sepet itu sama seperti asam jadi enggak lah aku masuk di gang yang ada di desaku ini bocil-bocil ini tak apa kerjaannya tak apa kerjaan karena cuaca tuh kayak panas sekali kemarau panas jadi lanjut aja jalan biar enggak terlalu pengap badan ini tadi udah dapet buah-buahan apa aja jambu terus banyak tadi beberapa buah dan ini mau lanjut ke ke depan lagi karena ini aku masih di pertengahan desa ini di sebuah gang desa kamamur desaku langsung aja enggak jalan lagi lagi ceri itu atas maturnya makanya manis ini adalah ini adalah bocil-bocil geragas manis sahabat jadi anak-anak yang tadi udah pada pulang dan ini aku sendirian dan aku mau nyari satu buah yang ada lagi yang ada di desaku dan aku sekarang udah ada di lokasinya nah ini dia ini yaitu buah nyam-nyam ini buah nyam-nyam ini sangat langka sekali di desaku ini cuman ada di sini doang jadi ini buah nyam-nyam ini kita coba makan dulu ini masih sangat kecet ya masih sangat asam kali karena ini belum matang belum masak buahnya itu seperti ini ini dia ini dan ini dia tapi ini belum ada yang matang sih masih enggak enak rasanya buahnya ada di di bawah buahnya di atas enggak ada buahnya itu daunya seperti itu jadi ini udah udah pernah aku masukkan video di video aku pas najur lah cuma itu buah-buahan yang ada di desaku karena cuman ada cuman musimnya cuman buah jambu dan buah yang sudah aku makan tadi nah setelah itu aku akan pulang karena cuman itu doang yang bisa yang apa buah-buahan yang ada di desaku enggak ada lagi karena tadi juga udah aku ada di keliling kampung dan enggak ada jadi oke lah sekian dari video kali ini